Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya lagi, Nazib bin Abdullah Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda Salah satu perkara yang kita perlu lakukan Masih lagi berkaitan dengan pokok bunga kertas Yaitu, bagaimanakah cara kita memindahkan Pokok bunga kertas kita ke pasu atau ke pot yang baru Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui Bagaimanakah cara yang kita perlu lakukan Pastikan anda terus bersama mengikuti perkongsian saya ini Dari mula hingga setelah ke Jom, kita teruskan Ok, baiklah teman-teman ya Mungkin anda, di antara teman-teman kita ya Yang masih tidak mengetahui lagi bagaimanakah Ataupun apakah yang perlu dilakukan Apabila kita memiliki pokok bunga kertas yang cuma agak besar Di dalam pot yang kecil ataupun sederhana Tetapi kita perlu untuk memindahkan Jadi, apakah yang kita perlu lakukan Ok, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya Karena untuk perkongsian kali ini Saya akan kongsikan kepada anda Cara kita memindahkan pokok bunga kertas kita Ke dalam pot ataupun pasu yang baru Ok, baiklah teman-teman ya Seperti biasa teman-teman Saya akan kongsikan kepada anda secara bareng-bareng saja Secara santai saja Kita bincang secara ringkas saja Ok, kita teruskan ya Ok, sekiranya anda ingin mengetahui Bagaimanakah cara yang boleh kita lakukan Ataupun salah satu cara kita boleh lakukan Untuk kita memindahkan pokok bunga kertas kita ya Dari pot yang lama ke dalam pot yang baru Ataupun pasu yang lama ke dalam pot yang baru Pastikan anda mengikuti langkah-langkah tersebut Ok, yang pertama Anda mesti lakukan ialah Anda keluarkan dulu pokok bunga kertas anda itu Daripada pasu yang lama Ataupun pot yang lama itu Kita keluarkan dulu ya Lepas itu Anda perlu lakukan ialah Anda perlu sediakan Sebuah pot ataupun sepiji pasu Yang mempunyai Yang penting Pasu itu besar-besar Ok, kerana dapat mengisi Kemudian banyak Ok, ok Lepas itu Pastikan pasu ataupun pot anda itu Mempunyai lubang yang besar Itu sangat penting Teman, lubang yang besar sangat penting Untuk memastikan Keselamatan Pada media tanam anda Dan juga keselamatan Pada pokok bunga kertas anda Ok, lepas itu Yang ketiga Apa yang anda perlu lakukan ialah Pastikan anda menjadikan Media tanam yang betul Yang sesuai Yang punya ciri-ciri yang sesuai Untuk anda menanam Pokok bunga kertas Yang lagi tak? Apakah jenis media-media yang Sesuai Untuk pokok bunga kertas Oke, yang pertama Yang ingat ya Ciri ya Ciri medianya Yang pertama Pastikan media tanam anda Mempunyai ciri yang poros Apa yang dikatakan poros? Poros ialah Apabila kita menyeram air Kedalam media tanam kita Dalam pot itu Air terus jalan lancar keluar Air tidak Bertakung Atau mengandung Di dalam pot anda Itu yang pertama Dan ciri kedua ialah Pastikan media tanam anda Mempunyai ciri yang Gembur Kenapa gembur? Gembur ini adalah Bertujuan untuk memberikan Ruang oksigen yang cukup Di dalam media tanam anda Ini adalah untuk Membantukan Akar pokok bunga kertas Bunga kertas anda tumbuh Dengan cepat dan subur Karena akar Membantukan Oksigen ya Di dalam tanah Untuk Proses pertumbuhannya Oke, itu dalam penting Oke Lepas itu Apabila anda sudah Masukkan ya teman Keluarkan tadi ya Mula ya Keluarkan pokok bunga kertas anda Dari pot yang lama Atau pasukan lama Masuk ke dalam pot yang baru Lepas itu Masukkan dengan media tanam yang baru Yang poros Yang gembur Yang subur Yang mencubi Nutrisi makanan yang banyak Oke Antara media tanam Yang anda boleh lakukan Atau bahan Bahan-bahan untuk anda Jadikan sebagai media tanam Untuk pokok bunga kertas anda Ialah Anda boleh menggunakan Gabungan 3 ini Boleh Yang pertama Gunakan pasir kasar Lepas itu Yang kedua Kompos Lepas itu Anda boleh campurkan sedikit Pupuk kandang Oke Atau sedikit Sepihan batu-batu Anda boleh gunakan Mungkin anda Meletakkan pasir kasar itu 30% Lepas itu Pupuk kompos itu Mungkin 20% Lepas itu Pupuk kandang mungkin 10% Dalam bag itu Mungkin anda Pas kesepihan batu-batu Mungkin 40% Macam itu Jadikan segabungan semua Menjadi 100% Oke Pasti itu yang penting ya Itu sangat penting Karena Pokok bunga kertas Memerlukan media tanam yang sesuai Untuk membantu Proses kesuburannya Nanti Oke Itu yang Apabila anda sudah selesai Sudah siap semua Melakukan perkara tadi Mengeluarkan Pokok bunga kertas anda Di pot Atau pasir yang lama Masuk ke dalam pot yang baru Atau pasir yang baru Pasti ke pot yang besar Dan pastikan Mempunyai lubang Yang besar Di bawah pot itu Dan Masukkan media tanam Yang subur dan banyak Yang mempunyai ciri-ciri Polos dan gembor tadi Oke Dan media tanam Terdiri pada Pasir kasar Kompos Ataupun Pupuk kandang ya Atau pasir kasar Atau pasir yang baru Atau pasir yang baru Pastikan Campuran anda menjadi 100% Oke Lepas itu Masukkan dalam pot tadi Lepas itu siram 100% Pastikan anda Menyiram Media tanam anda tadi Basah 100% Ya teman Itu adalah langkah Yang ke Empat tadi Siram Sampai basah 100% Kemudian Apabila selesai semuanya Anda letakkan Pokok bunga kertas anda tadi Yang sudah anda pindah Ke dalam pot baru Dengan menggunakan Media tanam baru Dengan menggunakan pot baru Di tempat yang terdoh Selama lebih kurang 2 minggu Ini untuk mengelakkan Stres Kepada pokok bunga kertas sana Karena Pokok bunga kertas sana Baru saja kita pindahkan Macam kita juga kan Tiba-tiba lama Dekat tempat sejuk Tiba-tiba keluar Dekat tempat panas Mungkin kita akan demam Begitu juga dengan Pokok bunga kertas kita Untuk mengelakkan stres Kita letakkan dulu Pokok bunga kertas kita itu Di tempat terdoh Daripada cahaya matahari Lebih kurang 2 minggu Macam itu Kemudian Barulah kita letakkan Semula di tempat yang Terkena pancaran matahari Secara langsung Ingat ya teman-teman ya Pokok bunga kertas Adalah jenis pokok bunga Yang memerlukan Sangat-sangat-sangat Banyak cahaya matahari Untuk membantu Pertumbuhannya Oke Baiklah teman-teman Dapat ikut tak Saya rasa cukup Sampai setakat ini dulu Untuk perkongsian Daripada saya pada kali ini Yaitu Cara yang kita boleh lakukan Apabila kita ingin Memindahkan pokok bunga kertas Kita ke dalam Port yang baru Baiklah teman-teman ya Sekiranya anda merasakan Perkongsian daripada Saya kali ingin bermanfaat Untuk anda Terutamanya anda yang memindahkan Pokok bunga kertas ya Sila klik Tombol subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya anda menjadi Orang yang pertama sekali Akan dapat mengikuti Info-info terbaru Daripada Channel saya ini Terutamanya channel Berkaitan alam pembuatan Itu channel yang saya Ampadullah Tab dikat youtube tu Nazair Abdullah Anda akan jumpa saya disana Oke Baiklah teman-teman ya Bagi anda tu yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman Silalah subscribe ya Karena subscribe Sangat gratis Gampang dan mudah Mari kita sama-sama Berkongsikan ilmu yang bermanfaat InsyaAllah kita akan mendapat manfaatnya nanti Bagi-bagi dalam bulan puasa ya teman-teman Setiap apa yang kita lakukan Akan mendapat pahala yang berlipat Kali-kali yang penting Ikhlas tau Ikhlas Kita sama-sama beramal Kita bersedekah Berkongsikan ilmu juga Kita bersedekah teman-teman Menambahkan Amalan kita Yang anggap oleh Allah SWT Sebagai amal Zarih Dan amal soleh kita Yang akan Membantu kita di alam Baza nanti InsyaAllah Amin Baiklah teman-teman ya Sekiranya anda Mempunyai cadangan Ataupun pertanyaan ya teman-teman Silah tulis dalam komen ya InsyaAllah Saya akan menjawab pertanyaan anda nanti Baiklah teman-teman Cukup sampai setakat ini dulu Untuk perkongsian daripada saya Pada kali ini Seperti biasa teman-teman Sebelum saya menghiri perkongsian Saya pada kali ini Mari kita berselawat Kepada dikasih kita Muhammad SAW Mudah-mudahan kita Merefaz sefaatnya Dari dunia Sampai rajum Kita berselawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala li wa sallabi Wa barik wa sallim Menahan kita semua Merefaz sefanya Dari dunia Sampai rajum Baiklah teman-teman Cukup sampai setakat ini dulu Untuk perkongsian daripada saya Pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Salam satu hubi Salam mozai Bye-bye Sub indo by broth3rmax